pun ya sama sih Maha Megadukun ya kamu kualifikasi itu dia bilang kan dia dia ada ngiri ada ngeliatin dia wasapan sama apalah Ustadz lah itulah gua nggak tahu lah itu namanya lah suka-suka dia lah berarti bener dong di tanggal yang sama di jam yang sama ada orang yang katanya berilmu datang ke rumahnya bener dong jadi tanggal 29 Maret kita itu ada ngecek namanya kak Ustadz Maulana ya berarti berarti baca gue bener dong ya kan tapi mereka klarifikasi seolah-olah mau dirukiah logikanya kalau mau dirukiah yang dirukiahkan gue kenapa bukan gue yang dipanggil Maharani kenapa bukan karena gue yang dipanggil untuk dirukiah lu kan lu kan membalas komennya netizen tuh di Instagram fitloto yang terakhir lu bilang kalau di Bali itu tidak ada yang namanya dukun adanya apa tuh melukat segala macem ini tuh kok tiba-tiba lu lari ke Rukiah kok lari ke Rukiah maksudnya gimana Udahlah nggak usah klarifikasi-klarifikasi malah mendandakan lu tuh memang bener lu tuh bawa dukun karena lu disuruh tuh sama si Ustadznya apa masih dukun gua nggak tahu lah itu ya lu kan disuruh sama dia suruh laporin gua laporin laporin yang gua terima yang gua terima di DM-nya Kavitri dan di handphonenya Kavitri itu bukan Rukiah tapi gua didukunin tapi gua didukunin terus lu klarifikasi Rukiah ya gua nggak tahu lah mungkin sebelumnya lu udah kongkolikong dulu apa bagaimana gua nggak tahu tapi yang gua dapet ya dari WhatsApp dan dari DM itu itu bukan Rukiah dan katanya si Maharani bilang dia kata igun katanya telepon gua udah menjelaskan kalau itu Rukiah kapan 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 dia ngejelasin kalau itu Rukiah kapan nggak pernah yang ada gua ngelepon dia dia cuma bilang gua nggak mau ikut campur gua nggak ikut campur kapan aku tanya kapan ya kan gua bilang itu bukan asisten anggap aja itu asisten itu pengikutnya si dukunnya apa si Ustadznya itu gua nggak tahu yang jelas gua dari itu perempuan yang udah dimaki sama si Ustadznya atau sama si igun atau sama siapa pun itu sampai nangis-nangis ngepon gua besoknya aduh kan Niki kenapa kan Niki langsung telepon Ivan kadaku jadinya di Omelin Udahlah kalian nggak usah bikin-bikin skema-skema aneh-aneh lagi udah udah nggak usah repot-repot karifikasi laporin aja gua ke polisi kalau emang gua bohong kalau emang gua fitnah kalau emang gua hoax laporin jangan pula lu pada sibuk-sibuk netizen bilang gua iri nggak ada gua iri maki hidupan orang kehidupan gua udah Alhamdulillah meanwhile Bunda nggak perlu ya bagus memang harusnya dia memang nggak peduli dari dulu juga harusnya jangan kalah bayaran gue bayaran gue aja ber-MM di Bening Seklinik makin seru ya neters nah kita bakal lihat nanti ada klarifikasi-klarifikasi lain yang menyusul apa enggak entah itu dari pihaknya Nikita Mirzani Bunda Korla atau Maharani Kemala ya dengan masalah-masalah mereka yang berjibun itu atau mungkin Ivan Gunawan bakal buka suara juga ya setelah kemarin tertangkap kamera dia minta Bunda Korla untuk kembaliki duitnya Niki itu yang 100 JT ya kan yang taruhan tuh di awal-awal Bunda Korla viral oke kita sebagai neters yang baik kita tunggu aja ya jangan terpancing emosi kita nikmati aja drama mereka oke see you to the next cuap-cuap neters ada mimin dan netfm disini untuk kalian semua jangan lupa bahagia